Intro Penjabat Kepala Keseimbangan Wilayah Carson mengumumkan rencana pasukan Ukraina menerobos perbatasan Crimea gagal dilakukan. Padahal selama melakukan serangan terhadap Rusia, Ukraina terus diberi senjata dan peralatan canggih dari Barat. Digitawis selama melakukan serangan balasan hingga selasa 11 Juli 2023, Ukraina tak berhasil mencapai tujuannya ke segala arah. Lantaran hal tersebut, Ukraina mengalami kerugian sekira 26.000 tentara. Kemudian sekira 1.244 tank dinyatakan hancur di medan barang. Selain itu, ribuan peralatan lainnya dan 21 pesawat serta 6 helikopter juga dihancurkan Mosul. Lantaran mengalami kerugian yang cukup signifikan, Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk berhenti melemparkan unit besar dan peralatan Barat ke pertempuran. Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Anthony Blinken, membuka suara. Yaitu kendati mengalami kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina akan melangsungkan pertempuran selama beberapa bulan ke depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!